Mantan Ketua DPRD Jawa Barat, Jabar, Irfan Suryanegara tiba di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bance, Kota Bandung, Selasa, 4 Juli 2023, malam. Irfan Suryanegara dieksekusi jaksa ke Lapas Bance setelah difonis pidana kurungan penjara selama 10 tahun oleh Mahkamah Agung, MA. Irfan dibawa dari Jakarta ke Lapas Bance menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Irfan terlihat hanya menggunakan kaos dan peci warga hitam. Irfan pun tak banyak menjawab pertanyaan awal media saat tiba di Lapas Bance. Iya, sehat, ujar Irfan, ke Lapas Bance, Heri Kusrita mengatakan sebelum dimasukkan ke dalam sel, Irfan akan menjalani pemeriksaan berkas. Benar, Lapas Bance menerima eksekusi satu orang terpidana atas nama Irfan Suryanegara dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menjalankan pidananya di Lapas Bance. Ujar Heri, sebelum dibawa ke Lapas Bance, Irfan sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Cimahi, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter rumah sakit, RS, Cibabat, Irfan Suryanegara dinyatakan dalam kondisi sehat. Keterangan dari dokter RS Cibabat menyatakan yang bersangkutan sehat jasmani, ucapnya. Sebelumnya, Irfan Suryanegara dan istrinya Endang Suryanegara, difonis 10 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah subsidir 6 bulan. Kurungan penjara, keduanya dianggap terbukti bersalah melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dalam putusannya, Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Jupriyadi. Menilai bahwa perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur dalam pasal 372 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang serta pasal 3 TPPU, putusan MA itu otomatis mengandulir putusan Pengadilan Negeri, PN, Bil Bandung yang memfonis bebas untuk kedua terdakwa, kabul penuntut umum. Membatalkan Judes Fakti Terbukti pasal 372 KUHP, pasal 3 Tindak Pidana Pencucian Uang, Pidana 10 Tahun Penjara, denda 10 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan, ucap Suhadi, dalam putusnya, dilansir dari website resmi MA, Sabtu, 17 Juni 2023. Cimahi, saya berterima kasih atas nama pribadi maupun selama Jaksa Negeri. Cimahi telah datang pada hari ini selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Bawasannya kami, Jaksa Eksekutor, telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 565 tanggal 14 Juni atas nama terbidana Irfan Surya Negara dan putusan nomor 570 tanggal 14 Juni atas nama Endang Sumawati bahwa terbidana ini telah disidang di Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan bebas. Kami terus kemudian melakukan pengajukan upaya hukum kasasi dan Alhamdulillah telah putus turunan, putusan kasasinya tanggal 14 Juni tersebut dan kemudian hari ini saya, tanah tangan B48, memerintahkan kepada Jaksa Eksekutor untuk mengekskusi badan terhadap dua terbidana tersebut. Mungkin itu dulu pro dari saya, karena ada yang mau bertanya. Untuk selanjutnya berarti diserahkan ke Bonbaru Pak? Ditahan atau gimana? Ya, eksekusi ini, eksekusi badan tentunya akan kita eksekusi di Lapas Banci. Lapas Banci. Proses transik tidak ada maksud apa-apa, nanti segera hari ini juga akan kami eksekusi di Lapas Banci. Tapi masih bisa ada langkah hukum lainnya, baik dari terbidana maupun dari kejaksaan? Kalau upaya hukum tentunya yang dijamin oleh undang-undang yaitu upaya hukum peninjuan kembali PK. Tapi seperti kita ketahui dan rekan-rekan kami bersama bahwa PK itu tidak menghalangi ekskusi. Jadi ketika kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap inkrah, maka kami Jaksa Eksekutor harus langsung mengekskusi. Berarti sesuai dengan upaya kasasi yang sebelumnya diajukan oleh kejaksaan berarti apa? Pembatalan ini gitu? Ya, dicatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sejumlah 2 miliar rupiah subsidiar selama 6 bulan. 6 bulan itu kalau tidak membayar 2 miliar rupiah ya. Tersangka juga barusan ngeklaim tidak bersalah Pak, itu mungkin ada ngeklaim tidak bersalah gitu. Tersangka barusan, itu gimana Pak? Merasa dijolimi itu kan, tanggapan juga Pak. Jadi begini, yang namanya proses peradilan itu adalah proses dialektika. Dialektika, penyidik bikin perkas, kemudian diajukan ke penungguh umum. Itu pun ada prosesnya, ada P18, ada P19, ada P21, jatakan lengkap. Saya atau kami selaku Jaksa Penuntut kan tidak langsung menyetujui, oh berkas lengkap. Nah, itulah disebut dialektika. Kemudian, berkas ini kami bawa ke persidangan. Nah, itu diuji oleh hakim, oleh pengacara. Nah, fonis di tingkat pertama, jodek paksi, sudah ada, bebas. Ya kan? Ibaratnya ini tesis-antitesis, menjadi sintesa. Kan begitu? Sintesa, kemudian ketika di tingkat pertama, bebas ya. Kami ajukan lagi sebagai sebuah tesis, diuji di mahkamah hukum. Nah, sebenarnya, pembuktiannya itu sudah selesai. Nah, sistem hukum kita seperti itu. Kalau menyatakan misalnya tidak bersalah, bukan tugas saya, bukan mengunang saya untuk komentar. Kami di sini melaksanakan putusan mahkamah agung. Aturannya, aturan mainnya, ketika sudah ingkrah, maka sudah statusnya menjadi terwidana. Maka, langkah selanjutnya adalah eksekusi. Kalau kemudian merasa tijolimnya atau apa, masih ada upaya hukum. Tapi yang saya katakan tadi, bahwa PK, peninjuan kembali itu, tidak menghalangi eksekusi. Bahkan, kami sudah salah. Kalau kemudian, kami tidak mengeksekusi. Begitu ya.